Namo Tasa, Bhagavata, Rahato, Sama-Sambudasa Namo Tasa, Bhagavata, Rahato, Sama-Sambudasa Namo Tasa, Bhagavata, Rahato, Sama-Sambudasa Ayasawa Maklam Samuditan Taduktaya Tamiwa Kadhati Ewang Ati Duna Carinang Sani Bagaikan Karat Yang Timbul Dari Besi Bila Telah Timbul Akan Menghancurkan Besi Itu Sendiri Begitu Pula Perbuatan-Perbuatan Sendiri Yang Buruk Akan Menjerumuskan Pelakunya Ke Alam Yang Menjadikan Bapak Ibu Saudara Saudari Pada Pagi Hari Ini Menjelang Siang Kita Habis Sama Ada Di Sini Lakukan Penghormatan Kepada Tira Tanang Berangkat Dari Kehaginan Berangkat Dari Kehaginan Untuk Belajar Berlatih Mengetahui Ajaran-Ajaran Yang Diajakan Oleh Guru Agung Buda Berangkat Dari Kehaginan Menjadi Seseorang Yang Lebih Baik Makanya Kita Hadir Di Sini Penuh Dengan Kegembiraan Penuh Dengan Kesenangan Hati Kesenangan Pikiran Sehingga Apa Yang Kita Lakukan Pada Kesempatan Siang Iri Memberikan Dampak Yang Baik Yang Positif Terhadap Perkembangan Pikiran Kita Bapak Ibu Saudara Saudari Sesuai Dengan Tema Yang Saya Sampaikan Yang Saya Tulis Yang Bapak Ibu Peroleh Pada Siang Hari Ini Saya Berusaha Menyampaikan Salah Satu Tema Yang Kerap Kali Dan Sering Terjadi Bahkan Sampai Saat Ini Juga Hal Berubah Tindakan Tindakan Yang Tidak Terpuji Masih Sering Kita Jumpai Di Lingkungan Kehidupan Kita Bukan Saja Saat Ini Saja Kita Hadapi Hal Hal Yang Berupa Tindakan 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 Yang Tidak Terpuji Tetapi Sudah Sekian Lama Berbagai Era Makan Di Zaman Yang Ribuan Tahun Yang Lalu Pun Sudah Kerap Kali Beberapa Beberapa Kelompok Manusia Melakukan Tindakan 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 Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Kemanusiaan Nilai-Nilai Lingkungan Kehidupan Itu sendiri Kehidupan Yang Damai Kehidupan Yang Sejahtera Kehidupan Yang Aman Tentram Menjadi Harapan Kita Semua Bukan Saja Seorang Yang Sudah Dewasa Bahkan Seorang Yang Masih Remaja Maupun Anak Kecil Juga Mendambakan Suatu Kehidupan Yang Baik Yang Damai Akan Tetapi Dipengaruhi Oleh Beberapa Faktor Sehingga Menyebabkan Seseorang Itu Melakukan Suatu Tindakan Yang Tidak Sesuai Faktor Yang Pertama Adalah Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Dorongan Dari Dalam Dirinya Sendiri Kenapa Bisa Seperti Itu Kenapa Satu Manusia Itu Ingin Pengen Dan Mau Melakukan Sebu Tindakan Yang Tidak Terpuji Bukakah Tindakan Demikian Itu Bisa Berakibat Buruk Terhadap Dirinya Sendiri Maupun Orang Main Sebab Utamanya Adalah Kondisi Batin Yang Tidak Bersih Kita Kenal Sebagai Noda Noda Batin Yang Mengotori Yang Mencemari Pikirannya Untuk Bertindak Sesuatu Hal Yang Menyimpang Kejahatan Secara Umum Secara Sosial Dikatakan Sebagai Suatu Tindakan Yang Merugikan Si Penderita Dan Juga Menyebabkan Lingkungannya Tidak Nyaman Tidak Seimbang Dan Terjadi Ketegangan Jelas Disini Tindakan Kejahatan Ini Sangat Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Kemanusialan Seseorang Yang Sudah Terjemar Pikirannya Dia Sudah Dibutakan Dia Sudah Diliputi Oleh Berbagai Macam Kondisi Batin Yang Tidak Baik Sehingga Menyebabkan Dirinya Melakukan Tindakan Yang Tidak Pantas Seolah-olah Tindakan Yang Demikian Itu Benar Adanya Menurut Pemikirannya Akan Tetapi Sesungguhnya Tindakan Kejahatan Ini Sangat-Sangat Menyimpan Dan Sangat Merugikan Lingkungan Orang Dan Sesuai Dhamma Itu Merugikan Dirinya Sendiri Itu Faktor Yang Pertama Faktor Yang Kedua Adalah Penyembak Orang Melakukan Suatu Tindakan Aja Adalah Pengaruh Lagi Dari Lingkungan Dari Orang-orang Di Sekitarnya Dari Pergaulannya Yang Tidak Terkendali Dengan Baik Tidak Selektif Sehingga Dia Mudah Terpengaruh Sudah Pikirannya Ternoda Ditambah Lagi Dengan Pergaulan Yang Menyempang Yang Tidak Sesuai Maka Sangat Besar Sekali Peluang Orang Tersebut Melakukan Tindakan Yang Menyempang Inilah Bapak Ibu Saudara Saudari Beberapa Sebab Faktor Yang Memicu Seseorang Untuk Melakukan Tindakan Tindakan Jahat Ada Beberapa Jenis Atau Beberapa Media Yang Sering Kita Jumpai Kita Lihat Kita Temui Seseorang Itu Melakukan Tindakan Yang Tidak Tindakan Ada Kejahatan Yang Dilakukan Dengan Cara Menghilangkan Masa Hidup Atau Kesempatan Hidup Suatu Makhluk Tindakan Demikian Dipicu Oleh Kebencian Yang Mendalam Kebencian Yang Mendalam Menyebabkan Seseorang Ingin Untuk Membinasakan Atau Melenyapkan Satu Makhluk Hidup Entah Itu Manusia Itu Sendiri Ataupun Makhluk Makhluk Lainnya Tindakan Demikian Sesungguhnya Merupakan Satu Tindakan Yang Memiliki Dampak Yang Sangat Besar Akibatnya Terhadap Pelaku Kejahatan Itu Sendiri Saat Sekarang Ini Tidak Jarang Kita Jumpai Walaupun Dunia Ini Sekarang Sudah Dewasa Sudah Maju Berkembang Tetapi Tindakan Yang Menyempang Demikian Tetap Ada Dan Tidak Jarang Kita Dengar Bahkan Mungkin Sesama Saudara Sendiri Atau Terhadap Kedua Orang Tuanya Sendiri Dia Sanggup Tega Untuk Menghilangkan Kehidupannya Padahal Kita Sebagai Emang Manusia Diajarkan Bukan Hanya Oleh Suatu Ajaran Atau Agama Tetapi Nilai-Nilai Masyarakat Nilai-Nilai Di Keluarga Tentunya Satu Keluarga Yang Baik Mengajarkan Kita Mengajarkan Anak-Anaknya Untuk Berlaku Baik Bukan Berlaku Sebaliknya Oleh Karena Itu Dibutuhkan Satu Pengadaan Diri Yang Sangat Kuat Dan Mau Yang Muncul Dari Dalam Diri Kita Sendiri Untuk Meredam Menyikis Menghentikan Dan Jangan Sampai Kebencian Ini Membakar Berkembang Tumbuh Begitu Suburnya Di Dalam Pikiran Kita Ini Yang Pertama Kejahatan Berupa Pembunuhan Kejahatan Yang Kedua Yang Sering Kita Jumpa Adalah Merampas Mengambil Hak Milik Orang Nah Pemicu Utamanya Adalah Ketamakan Keserakan Ingin Memiliki Sesuatu Lebih Dari Kemampuannya Begitu Besarnya Napsu Keinginan Untuk Memperoleh Sesuatu Sehingga Berbagai Macam Cara Dilakukan Untuk Memperolehnya Yang Penting Apa Yang Diningkan Diperoleh Dengan Dengan Cara Yang Benar Mampu Tidak Benar Tidak Menjadi Pertimbangan Berdapat Baik Atau Berdapat Buruk Tidak Mampu Untuk Dia Pikirkan Oleh Karena Itu Bapak Ibu Saudara Saudari Semudah Mengajakan Kepada Kita Semua Untuk Selalu Apa Puas Dengan Yang Kita Meliki Agar Ketamakan Keserakan Napsu Keinginan Yang Bertubi-Tubi Itu Tidak Tumbuh Berkembang Di Dalam Pikiran Kita Atau Matin Kita Sehingga Seseorang Yang Mampu Menumbukan Kehidupan Yang Cukup Yang Puas Maka Orang Tersebut Sangat Besar Sekali Kesempatannya Untuk Terhindar Dari Yang Namanya Mencuri Atau Mengambil Sesuatu Yang Tidak Diberikan Ini Yang Kedua Bapak Ibu Sekalian Kejahatan Yang Ketiga Yang Sering Kita Jumpai Adalah Melalui Ucapan Secara Verbal Melalui Kata-kata Bapak Ibu Saudara Saudari Memang Tindakan Kejahatan Yang Ketiga Ini Kerap Kali Acap Kali Kita Jumpai Bahkan Diri Kita Sendiri Sengaja Mampu Tidak Sengaja Disadari Mampu Tidak Disadari Kita Melakukannya Bahkan Kita Senang Ada Orang-Orang Tentu Begitu Senangnya Kalau Dia Tidak Sehari Saja Menyakiti Orang Lain Atau Berkata-kata Yang Tidak Baik Terhadap Orang Lain Rasanya Ada Yang Kurang Ya Bapak Ibu Saudara Saudari Hal Demikian Janganlah Sampai Terjadi Terhadap Diri Kita Apalagi Kita Yang Hadir Disini Adalah Mengikut Ajaran Buddha Sang Buddha Sang Buddha Sangat Sangat Memperingati Atau Memberikan Nasihat Kepada Kita Jagalah Ucapan Kita Ini Memang Hanya Ucapan Hanya Sekedar Berucap Tetapi Akibat Dampak Yang Diperoleh Itu Tidak Kecil Bapak Ibu Sekalian Ya Kalau Misalkan Menghilangkan Nyawa Seseorang Orang Itu Bisa Saja Enggak Bicara Apa-Apa Lalu Tiba-Tiba Dia Menikah Misalkan Seseorang Selesai Hidupnya Orang Lain Tidak Mengetahui Dampaknya Mungkin Bisa Untuk Hanya Orang Tersebut Yang Meninggal Tetapi Kalau Ucapan Bukan Saja Bisa Didengarkan Oleh Satu Dua Orang Tetapi Bisa Bahkan Seluruh Dunia Mengetahuinya Bayangkan Betapa Dasyatnya Betapa Besarnya Efek Dampak Dari Satu Ucapan Itu Bahkan Pertikaian Peperangan Pertengkaran Yang Kita Jumpai Kalau Mau Kita Teliti Kita Lihat Kita Maknai Apa Sih Sebab Utamanya Tidak Lain Dan Tidak Bukan Salah Satuanya Pemisunya Kata-kata Yang Diucapkan Maupun Dituliskan Menjadi Provokasi Menjadi Pemicu Yang Membuat Antarklompok Individu Dengan Individu Itu Bertikan Karena Kata-kata Karena Ucapan Nah Ini Bapak Ibu Sebab Utamanya Adalah Keakuan Keakuan Memicu Seseorang Untuk Bertindak Semaunya Semenamena Sewenang-wenang Semau Dianyalah Pokoknya Kalau Dia Tidak Senang Dia Sombong Tinggi Hati Dia Menganggap Rendah Orang Lain Ya Sudah Dia Menghina Mencelah Mencaci Maki Berkata-kata Yang Tidak Sedap Didengar Dari Orang Lain Mengapa? Dia Merasa Tinggi Hati Merasa Hebat Merasa Dia Berkuasa Merasa Dia Paling Pokoknya Manusia Super Sehingga Apa? Ya Itu Tadi Keluarlah Ucapan Yang Membuat Orang Lain Tersinggung Buat Orang Yang Tidak Nyaman Ya Bagaimana Suatu Kehidupan Yang Nyaman Kehidupan Yang Sejahtera Kehidupan Yang Rukun Itu Bisa Tercipta Andai Kata Seseorang Masih Begitu Kuatnya Keangkuannya Keakuannya Egonya Begitu Kuat Tindakan Yang Muncul Adalah Ucapan-Ucapan Yang Tidak Terkendali Nah Inilah Bapak Ibu Saudara Saudari Tiga Bentuk Kejahatan Yang Sering Kita Jumpai Dengan Seseorang Mengetahui Hal Demikian Orang Tersebut Ingin Menjadi Orang Lebih Baik Maka Dia Berusaha Atau Menghindari Tiga Bentuk Kejahatan Ini Caranya Bagaimana? Ya Sesuai Dengan Dhamma Ajaran Sang Buddha Kita Diajarkan Untuk Selalu Memiliki Pikiran Malu Yang Sering Kita Kenal Dengan Bahasa Palingnya Ada Kiri Kita Enggan Nggak Mau Untuk Melakukan Suatu Tidakan-Tidakan Yang Jahat Dasarnya Apa? Karena Kita Tidak Ingin Mau Dikatai Atau Dikat Dikat Dikatui Sebagai Seseorang Yang Jahat Kita Punya Rasa Punya Pemikiran Malu Bahaya Kalau Saya Menghilangkan Hidup Seseorang Kalau Misalkan Saya Memukul Bocah Tidak Benar Akibatnya Bisa Bahaya Dan Tidak Sesuai Dengan Diri Saya Nah Itu Ini Hiri Hiri Yang Mesti Kita Miliki Kita Malu Apalagi Kita Orang Terpelajar Misalkan Bapak Ibu Hadir Disini Punya Nama Bayi Misalkan Dari Perempuan Yang Terkenal Yang Reputasinya Atau Terkenal Dengan Nama Bayi Kita Misalkan Sebagai Putranya Sebagai Ananya Harus Punya Pemikiran Untuk Enggak Malu Gak Mau Untuk Berbuat Yang Tidak Baik Jadi Kita Selalu Was Pada Selalu Menjaga Pikiran Kita Selalu